Empat, menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab, terdakwa Haris Ubedila SPDI, terdakwa Ha'ahmat Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Mawan Suryadi, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Gitu ya, intinya bahwa menurut Majelis Hakim, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga, ya itu perbedaan sedikit dengan bentuk umum. Kemudian dakwaan kelima, dinyatakan tidak terbukti sehingga diubaskan. Kemudian, sedara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, dikurangi selama ditahan. Inti pokoknya begitu. Sedara punya hak ya, apakah menerima pikir-pikir atau banding, sebelumnya silakan konsultasi dulu dengan penyelesaian hukum saudara. Silakan dulu konsultasi dengan penyelesaian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik, di mana kemarin kita sudah melihat dan mendengar semua hasil fonis dari hakim kemarin, bahwa Habib Rizik di kasus Megamendung, ini Habib Rizik dihukum denda untuk membayar 20 juta rupiah. Kalau tidak membayar uang 20 juta rupiah, maka diganti dengan hukuman penjara 5 bulan. Kemudian di kasus pertamburan, teman-teman, Habib Rizik ini difonis oleh hakim, yaitu penjara 8 bulan. Namun, teman-teman, fonis hakim ini ternyata tidak diterima oleh pihak jaksa. Dan jaksa mengajukan banding atas putusan dari majlis hakim. Nah, kalau misalkan banding, tentunya jaksa ini punya tuntutan agar Habib Rizik dihukum lebih berat, tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pihak hakim kemarin. Jadi, kalau hakim ini menghukum di kasus Megamendung ini hukuman denda 20 juta, karena sebelumnya pihak jaksa ini menuntut hukuman sekitar 10 bulan penjara. Tetapi, hakim memutus hanya di denda saja 20 juta rupiah. Dan sebenarnya tuntutan dari jaksa di kasus Megamendung itu ada tuntutan lain, yaitu denda 50 juta rupiah. Jadi, hakim memutus di Megamendung itu tidak dihukum penjara, tidak di denda 50 juta, tetapi di denda saja 20 juta rupiah. Ini yang tidak diterima oleh pihak jaksa. Akhirnya, jaksa melakukan banding. Dan banding sendiri sebenarnya tidak ada masalah, karena setiap keputusan hakim yang ini tidak diterima oleh pihak penutut umum atau pihak terdakwa ini bisa melakukan banding, karena hukum memberikan ruang untuk itu. Bagi yang tidak puas, silakan mengajukan banding. Dan ternyata benar, teman-teman, jaksa tidak menerima keputusan dari pihak hakim, dan akhirnya melakukan banding. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya. Ini kita ambil dari suara.com. Tak terima Habib Rizik difonis 8 bulan bui dan denda 20 juta jaksa ajukan banding. Jadi, jaksa ini ingin supaya Habib Rizik dipenjara lebih lama, teman-teman. Kenapa begitu bernapsu jaksa untuk menghukum Habib Rizik? Padahal, namanya kerumunan itu, kalau saya melihat, tidak dilakukan oleh Habib Rizik sendiri, tetapi oleh umat. Tetapi, masyarakat yang berkurumun ini tidak dihukum penjara, tetapi Habib Rizik yang dipenjara. Apakah ini sebuah keputusan atau tuntutan yang adil? Karena menuntut itu juga harus adil. Jadi, seimbang dengan apa yang dilakukan. Perbuatan melakukan hukum, perbuatan melawan hukum itu juga harus dituntut sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, ini harus juga adil. Ex-pentolan FPI Habib Rizik siap hanya dijatuh hukuman penjara selama 8 bulan dalam kasus kerumunan acara maulid dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, dalam perkara kerumunan Mekamendung, Habib Rizik hanya di vonis hukuman dengan denda 20 juta rupiah. Menanggapi vonis tersebut, jaksa penutut umum atau JPU mengajukan banding atas vonis Ketua Majelis Hakim Suparman Nyumpah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Alek Adam Faisal. Menurutnya, pengajuan banding tersebut dilakukan pada Jumat 28 Mei 2021 kemarin. Jumat 28 Mei 2021, jaksa penutut umum menyatakan banding terhadap perkara 221, kasus kerumunan Petamburan 222, kasus kerumunan Petamburan Sabri Lubis CS 226, kasus kerumunan Mekamendung, kata Alek saat dikonfirmasi suara.com, Senin 31 Mei 2021. Kendati begitu, Alek tak membeberkan secara rinci soal pengajuan banding tersebut. Namun, untuk pihak terdakwa atau penasihat hukum Habib Rizik CS belum ada pengajuan banding atas vonis yang sudah dijatuhkan. Jadi, ketika tanggal 28 Mei 2021, hari Jumat kemarin, pihak jaksa ini mengajukan banding, dan sampai saat itu, hari itu, ternyata pihak Habib Rizik belum juga melakukan banding. Artinya, kemarin pihak Rizik kan masih pikir-pikir, pikir-pikir apa mengajukan banding atau tidak. Tetapi, ini didahuli oleh pihak jaksa, bahwa jaksa melakukan banding yang disampaikan tanggal 28 Mei 2021. Untuk terdakwa atau penasihat hukum, belum mengajukan banding, ujar Alek. Untuk diketahui, eks pentulan FPI Habib Rizik siap, beserta 5 orang terdakwa lainnya, yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi, hanya difonis hukuman penjara selama 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kerumunan petamburan. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizik difonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Megamendung dan petamburan, Habib Rizik telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara, setelah tambahan pidana dilarang berkecimpung dalam ormas selama 3 tahun. Untuk 5 terdakwa lainnya, mereka dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, mereka juga dituntut pidana tambahan, yaitu dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 2 tahun. Nah, itu teman-teman, tuntutan dari jaksa yang cukup lama, yaitu ada yang 10 bulan, 2 tahun, ada yang 1 tahun, 6 bulan. Ini tuntutan. Tetapi itu tidak dikabulkan oleh Hakim Suparman Yumpa. Hakim memutus bahwa kerumunan di petamburan, ini Habib Rizik dihukum penjara 8 bulan, sementara di Megamendung dituntut, hukuman denda 20 juta rupiah. Dan ini yang tidak diterima oleh Bia Jaksa. Akhirnya, Jaksa melakukan banding. Nah, itu kasus yang terjadi pada Habib Rizik. Belum lagi kasus rumah sakit Umi yang belum difonis oleh Bia Hakim. Katanya dalam minggu ini akan difonis terkait kasus rumah sakit Umi. Nah, ada satu pendapat dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa Jaksa memang sengaja untuk menghukum Habib Rizik lebih lama. Karena apa? Lama tentu Bia Jaksa yang tahu karena membuat satu analisa bahwa Habib Rizik melakukan bersalah. Tetapi kalau dikaitkan dengan Pilpres 2024, jika Habib Rizik masih ditahan sampai Pilpres 2024 mendatang, teman-teman, maka suara Habib Rizik ini tidak akan banyak didengar masyarakat. Karena Habib Rizik tentu tidak bisa bersuara vokal untuk Pilpres di 2024. Kemana arah politik Habib Rizik untuk 2024 mendatang? Kalau Habib Rizik dipenjara, tentu Habib Rizik tidak bisa bergerak. Habib Rizik tidak bisa menyampaikan pendapat terkait Pilpres, calon Pilpres di 2024 mendatang. Jadi sangat disayangkan kalau Habib Rizik ini ditahan sampai Pilpres 2024. Karena momentum persejarah adalah momentum pergantian seorang presiden. Karena presiden menentukan terkait merah putihnya negeri ini. Jadi itu, teman-teman. Apakah ada kaitannya dengan 2024? Tentu ini menjadi pertanyaan publik. Karena suara Habib Rizik ini sangat didengar oleh para penduknya, oleh para pecinta Habib Rizik siap. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar, teman-teman, akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya benar. Terdakwa dan panitia maulid Nabi Muhammad SAW mengundang umat Islam datang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Mengundang bukan menghasut. Sehingga unsur menghasut. Supaya melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi. Bahwasanya benar. Dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, tidak ada terjadi kekerasan terhadap penguasa umum. Maupun masyarakat. Bahkan terdakwa dan panitia sangat kooperatif. dan kerjasama dengan pemerintah. Maupun petugas dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi keprokes. Sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap penguasa umum juga tidak terpenuhi.